Bagaimana masalah korupsi itu? Saya menjawab kalau kita tidak suka dengan ketidakadilan Kalau kita tidak suka dengan kedoliman Jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh Berangkali nanti ke depan anak-anak kita Satu hari menjadi pemimpin Berangkali Satu hari anak-anak kita akan menjadi pejabat Dan saya yakin yang setelah dibina Dilakukan pembinaan Dilakukan pelatihan kemampuan Bukan hanya tahu tidak mencuri Tapi dia mampu menahan tangannya untuk tidak mencuri Ini akan memberikan andil yang besar bagi rakyat, bagi masyarakat Dan ingat bahwa setiap yang tidak baik dilahirkan dari perut-perut ibunya Dan ingat bahwa yang setidak baik dilahirkan dari perut-perut rakyatnya Maka menjadilah para orang tua Maka menjadilah rakyat yang mau melahirkan anak-anak yang soleh Nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik Nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang soleh Bukankah itu yang dibutuhkan?